BELAJAR SEJARAH ASIK DI MUSIUM NASIONAL JAKARTA Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi di Indonesia Aku. Kali ini, Bobo akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi sebuah museum yang ada di Jakarta. Di museum ini, teman-teman akan melihat banyak benda-benda bersejarah Indonesia seperti Prasasti, Arca, Fatum, dan masih banyak lagi. Nah, kapan terakhir kali teman-teman berkunjung ke museum? Sudah penasaran kan? Yuk kita mulai jalan-jalan ya! Oh iya, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan saat berkunjung ke suatu tempat ya! Museum Nasional terletak di Jalan Meden Merdeka Barat No. 12, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Museum Nasional atau yang juga disebut sebagai Museum Gajah merupakan sebuah museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi. Museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di Indonesia lho! Nah, sebelum masuk ke museum nasional, teman-teman harus membeli tiket terlebih dahulu. Teman-teman bisa langsung membelinya ketika datang atau memesannya terlebih dahulu di website estripticket.museumnasional.org.id Biaya tiketnya sangat terjangkau, teman-teman, yakni 5.000 rupiah untuk dewasa dan 2.000 rupiah untuk pengunjung anak-anak. Museum Nasional buka dari pukul 8 pagi sampai 4 sore saat hari kerja dan pukul 5 sore di akhir pekan. Nah, kalau ini juga menjadi salah satu sudut favorit di museum nasional lho, namanya Taman Arca. Di area ini tersimpan berbagai arca kerajaan-kerajaan di Indonesia pada zaman dahulu. Menariknya, teman-teman, kita bisa tahu info lengkap dari arca-arca yang ada dengan cara scan QR barcode yang tersedia di bawah patung. Nah, dijamin wisata sejarah teman-teman tidak akan membosankan deh. Eits, tidak berhenti di sini saja. Museum Nasional terbagi menjadi dua gedung, gedung A dan gedung B. Kalau gitu, kita langsung menuju ke gedung B yuk. Di gedung B terdiri dari 4 lantai dengan suasana yang lebih modern. Setiap lantai memiliki tema masing-masing. Selain itu, teman-teman juga dapat menemukan replika dari benda-benda bersejarah yang biasanya ditemui pada buku pelajaran. Yang perlu diperhatikan, jangan memegang benda-benda yang ada di sini ya. Tujuannya agar benda bersejarah ini tidak rusak dan tetap terjaga dengan baik. Oh iya, sampai saat ini, Museum Nasional menyimpan 140 ribu benda yang terdiri dari tujuh jenis koleksi. Ada arkeologi, etnografi, geografi, keramik, numesmatik, dan heladrik, perawatan koleksi, serta prasejarah. Wah, ternyata seru sekali ya. Berkunjung ke museum, kita jadi banyak mengenal sejarah dan juga merasakan lebih dekat pengalaman seperti berada dalam peristiwa lampau tersebut. Kalau teman-teman ingin berkunjung ke museum yang mana lagi, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!